Ditulis mulai dari waktunya maksudnya dari mulai dari fajar sampai duhur Jadi kalau sudah duhur besok sudah tidak ada waktunya Ini Sheikh Abdullah Surajidin juga pernah menulis untuk dirinya sendiri Dan dia juga wasiat kepada siapa saja yang mau mengamalkan Untuk menolak segala mudarat dan untuk menjaga dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan Ahwal dan lain sebagainya, musibah-musibah dan lain sebagainya InsyaAllah akan dijaga oleh Allah SWT InsyaAllah akan diselamatkan oleh Allah SWT Dijelaskan dari Sayyidi Ibn Irak Dalam kitabnya Suratul Mustaqim Fi khawassi bismillahirrahmanirrahim Dalam menerakan khawassi khawassi bismillahirrahmanirrahim Bahwasannya siapa yang menulis dalam kertas Fi awli yawmin minan muharram Dan pada saat hari pertama dari bulan muharram Yaitu besok Besok menulis bismillahirrahmanirrahim Seratus tiga belas kali Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan dia dibawa dan dia membawa tulisan tersebut Lam yanal huwa la ahla baytihi makruhun Maka tidak akan mendapatkan bahaya Dia dan semua orang ahli rumahnya Mudda ta umrihi selama seumur hidupnya Tetapi ada yang mengatakan Ini sudah sampai disini Tapi ada yang mengatakan Karena ini juga adalah Apa namanya Tulisan azimah Ini merupakan azimah Ada yang mengatakan Dan kertasnya harus kertas putih Artinya bukan kertas yang bergaris-garis Kertas putih Terus Bismillahirrahmanirrahim Dan yang menulis juga harus punya wudu Jadi wudu Kalau bisa sholat di masjid Tulis Bismillahirrahmanirrahim Juga ini harus As-sinnya Pakai apa namanya itu Artinya bukan yang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang panjang Arigi Terus mimnya juga harus bundar Artinya harus berlobang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Adha-Haknya Ar-Rahman Mim Non Itu juga harus jelas Bismillahirrahmanirrahim Seratus Tiga belas Ya itu cuman yang Yang dapat saya sampaikan Dan selebihnya Ini Hasya Tidak 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 Ini Ada juga syarat Bismillahirrahmanirrahim Tersebut Yang Seratus Tiga belas Ditulis Mulai dari Waktunya Maksudnya Mulai dari Fajar Sampai Duhur Jadi kalau sudah Duhur Besok Sudah tidak ada Waktunya Jadi Ba'da Min ba'di Salat Al-Fajri Ila Qubayla Duhri Waktunya Jadi cuma waktu saja. Dan ini Sheikh Abdullah Surajidin juga pernah menulis untuk dirinya sendiri. Dan dia juga wasiat kepada siapa saja yang mau mengamalkan. Untuk menolak segala mudarat dan untuk menjaga dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Ahwal dan lain sebagainya. Musibah-musibah dan lain sebagainya. InsyaAllah akan dijaga oleh Allah SWT. InsyaAllah akan diselamatkan oleh Allah SWT. Bisa katanya dibawa atau digantung di rumah. Figur Fatihil Khassoh. Jadi sebaiknya artinya kalau sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 dibawa dulu setelah dibawa artinya satu hari satu malam lalu digantung di rumah. Tetapi setelah menulis dibawa dulu, ditaruh di kantong atau di kopiah dan lain sebagainya. Dalam satu hari satu malam setelah tersebut baru digantung di rumah. Maka ini juga akan mendapatkan khifduh min jami'il ahwal wal-akhtar wal-masaib lahu wali ahli baytihi. Untuk dia dan untuk ahli rumahnya insyaAllah. Termasuk juga minasihri wal-uyun wal-hasad dan lain sebagainya. InsyaAllah akan diselamatkan oleh Allah SWT. Terima kasih.